Halo assalamualaikum guys saya Edika kembali lagi di Krinos Tutor kali ini kita akan mencoba berbagi cara bagaimana memainkan keyboard BD di laptop atau komputer ini khusus untuk pemula guys seperti saya waktu baru pertama beli ini gimana mau mainnya ini nggak ada speakernya ternyata ini memerlukan software tambahan seperti fruity loop studio FL studio guys baiklah kita akan segera Hai mulai sementara spekernya belum saya coba Hai coba Bagaimana caranya disini saya memakai keyboard midi merek world day pandem ini guys kita koneksikan sebutnya dengan laptop ok guys ok guys selanjutnya ini kita belum bisa memainkan tampun ini guys namun lampu indikator sudah menyala belum bisa dimainkan bagaimana cara memainkannya kita masuk ke dalam software ofl studio itu guys ya ini lalu kita cari pilihan option disini option midi setting kalau pertama kali ini belum di enable kita klik enable kita keluar ini belum bisa dimainkan gak guys cuma suara drum untuk memainkan suara piano kita bisa mengambil instrumen bawaan dari di apple studio di add saya merekamnya langsung agar bisa lebih jelas guys kita di add kita pilih disini kita pilih disini di citrus ini banyak pilihan instrumennya guys sangat-sangat banyak tidak hanya piano kita pilih preset lalu kita cari instrumen yang ingin kita mainkan seperti misalnya grand piano ini kita tinggal mainkannya sebentar guys ya sebentar guys ya lalu untuk memilih instrumen musik lainnya kita disini pilihannya banyak guys kita kembali kasih terus preset contohnya contohnya ayah bus bus elektrik lalu bagaimana kalau kita ingin merekam permainan kita ini sekedar tambahannya guys untuk yang lebih video yang lebih profesional mungkin bisa cari di youtube yang lainnya kita pilih misalnya grand piano lagi ini sudah ini saya pakai speaker dari laptop guys bawaannya tidak pakai speaker eksternal kita pilih record tombol record ini lalu kita pilih note and automation lalu kita play lalu kita play itu itu sebagai santanya saja guys kita stop lalu kita taruh disini ini permainan kita tadi oke oke guys oke guys saya kira segini dulu video kali ini ini tentang bagaimana caranya memainkan keyboard midi yang dikoneksikan ke laptop atau komputer untuk pemula baiklah jangan lupa like share and subscribe terima kasih sudah menonton see you guys terima kasih Terima kasih telah menonton